PSE Semarang giveaway penalti PSE Semarang gagal rebut 3 poin Iya, lagi-lagi diganjar hukuman penalti Derlaga Persi Kediri vs PSE Semarang Usia laga kontra Persi Kediri menambah panjang daftar gol yang masuk ke gawang PSE Semarang melalui titik putih atau penalti Sebelumnya, gawang PSE Semarang juga jebol lewat penalti pemain Dewa United Alex Martin Trend tersebut berlanjut kala PSE Semarang kalah atas tamunya Persi Bandung 2-1 Dimana 2 gol Persi Bandung didapat lewat titik putih yang dieksekusi Maklo Kini laga kontra Persi Kediri Pada menit ke-68, Persi Kediri mendapatkan hadiah penalti Setelah sundulan Riantno Abioso mengenai tangan dari Wahyu Prasetyo Bola sempat bisa ditepis oleh keeper Rizky Darmawan Tapi bola tetap masuk ke gawang Sebelumnya, Taishi Marukawa sukses cetak gol di menit 33 Perform Taishi Marukawa menjebol gawang Persi Kediri sungguh jawi Ambasader Mirs ini melewati hadiahnya dua back Persi Bola diarahkan datar ke piang jauh Keeper Kartika Aji gagal menghala bola Dan akhirnya bola masuk ke gawangnya Catatan sering yang dibukukan PSS Semarang pada laga ini Sebetulnya menjadi momen spesial bagi Taishi Marukawa Sebab setelah sekian lama Dia akhirnya bisa mencetak gol pertamanya pada musim ini Pada pertandingan ini, saya akhirnya bisa mencetak gol Namun, hal yang jauh lebih penting ialah bisa memenangkan pertandingan Jadi, saya merasa tak begitu puas dengan hasil pertandingan ini Sebab saya punya keinginan besar untuk bisa memenangkan laga ini Gujar winger asal Jepang itu menambahkan Pada menit ke-73, terjadi perhara di kotak penalti Persi Bola kemudian dikuasai oleh Marukawa di area halfspace kiri Ia sempat mengecoh back tuan rumah dan keeper Pagi tendangan kaki kirinya dari jarak dekat masih melesat dari target Peluang datang lagi di menit ke-75 Rian Adiyansyah mendapatkan peluang emas lewat tendangannya di kotak penalti Namun, keeper Kartika Aji sukses menepis bola Dan PSIS kembali gagal capta gol kembali Di juri time, Laskar Maisa Jenar yang mendapatkan peluang emas pada menit 90 plus 2 Dan terpaksa akhirnya gagal dan tak ada gol tambahan tercipta Skor akhir pun imbang, Persi ke diri 1-1 PSI Semarang Usai pertandingan, pelatih PSI Semarang beri pendapat Persik bermain kuat dan agresif Saya pikir pada babat kedua, kami sebetulnya punya 3 hingga 4 peluang untuk mengunci kemenangan Ya, tapi inilah sepak bola Ujar Gebeg dalam sesi konversi Peps pasca pertandingan Jumat 25 Agustus Dengan hasil tersebut, PSI Semarang mengemas 15 poin dari 10 laga Dan berada di peringkat 5 kelas semain sementara BRI Liga 1 2023-2024 Pada pertandingan pekan ke-11, Maisa Jenar bakal mendapatkan ujian berat Mereka akan menjamu Bali United di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu 2 September 2023 Sam merasa senang dengan penampilan para pemain Mereka telah mencoba untuk memberikan seluruh kemampuannya Kami harus segera move on dan fokus menatap lagi berikutnya Ujar Gilbert Agius